Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Internet of Things, kelas H, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa itu asas dan juga subjek dari hukum ketenaga kerjaan. Sebelumnya, kami kelompok 4 beranggotakan di Erdenar Managara dengan NIM 11000-1211-40531. Perkenalkan, nama saya Fadil Akmal Diasjono dengan NIM 11000-121-140532. Perkenalkan, nama saya Nehemia Abel Samosir, saya dari kelas H dengan NIM 11000-1211-40533. Baik, selanjutnya, saya Defatrisa Salsapila dengan NIM 11000-1211-40534. Perkenalkan, nama saya Ivan Molana Fernando dengan NIM 11000-1211-40535. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu asas dan juga subjek dari hukum ketenaga kerjaan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan suatu barang atau pekerjaan yang menghasilkan suatu jasa. Lalu, apa itu hukum ketenaga kerjaan menurut para ahli? Menurut Molana, hukum ketenaga kerjaan merupakan bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, dan begitu juga sebaliknya. Jika menurut M.G. Levenshek, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu pekerjaan yang dibawah suatu pimpinan, dan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja itu sendiri. Sejalan dengan M.G. Levenshek, menurut Esmuk, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan, dibawah pimpinan orang lain dengan segala keadaan penghirupan yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya ada hukum dan juga tujuan dari hukum ketenaga kerjaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fadil Akmal. Dasar hukum, di Indonesia hukum yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan diatur secara tegas di dalam Pasar 81 sampai dengan 90 Undang-Undang Cipta Kerja, Nomor 11 Tahun 2020 Tujuan hukum ketenaga kerjaan Yang pertama, memperdayakan dan mendayagunakan ketenaga kerja secara optimal dan manusiawi Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya Baik, disini saya lanjutkan Sekarang masuk ke pembahasan subjek hukum ketenaga kerjaan Subjek hukum ketenaga kerjaan dibagi menjadi lima Yang pertama itu ada pekerja atau buruh Yaitu merupakan individu yang merupakan tenaga dan kemampuannya ini untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan Baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja Kemudian kedua, ada pengusaha Pengusaha ini merupakan seseorang ataupun kelopok Ataupun bisa lembaga yang merupakan kegiatan jual ataupun beli dalam sewa tertentu Ketiga, ada serikat pekerja atau buruh Organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum Dibilang seperti upah, jam, dan kondisi kerja Melalui kepemimpinan dari atasan, serikat pekerja bertawar-menawar dengan majikan Atas nama anggota serikat dan merundingkannya dalam kontrak buruh dengan majikannya Yang keempat, ada asosiasi pengusaha Asosiasi pengusaha ini merupakan kumpulan ataupun gabungan dari beberapa orang Persekutuan ataupun badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri Atau bukan milik sendiri ataupun mewakilkan perusahaan Yang berkedudukan di luar negeri Yang kelima dan terakhir, ada pemerintahan Di dalam hukum ketenaga kerjaan, pemerintahan melaksanakan fungsinya Seperti menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan Dan ataupun melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan Sekian Pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Yang pertama ada pasal 88 yang berbunyi Yang pertama, setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupannya layak bagi kemanusiaan Kedua, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan Sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh Atas penghidupannya layak bagi kemanusiaan Ketiga, kebijakan pengupahan Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Upah minimum B. Struktur dan skala upah C. Upah kerja lembur Dan D. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu Yang kedua ada pasal 88A yang berbunyi Yang pertama, hak pekerja atau buruh atas upah timbul Pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha Dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja Yang kedua, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya Ketiga, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan Keempat, peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh Atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan Yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Kelima, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kesepakatan tersebut batal dilim hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keenam, pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah Dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh Ketujuh, pekerja buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda Kedelapan, pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan atau pekerja atau buruh dalam pembayaran upah Yang ketiga ada pasal 88B yang berbunyi tentang Yang pertama, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah Asas-asas ketenaga kerjaan Menurut pasal 2, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Hukum ketenaga kerjaan menggunakan asas-asas sebagai berikut Yang pertama, asas pemerataan hak Pemerataan hak dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Serta dilakukan merata di seluruh Indonesia Yang kedua, asas kepastian hukum Jaminan bahwa hukum dijalankan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya Dan bahwa putusan dapat dilaksanakan Yang ketiga, asas kemudahan berusaha Asas ini mempermudah bagi masyarakat Indonesia untuk memudahkan dalam berusaha Yang keempat, asas kebersamaan Asas kebersamaan dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia usaha UMKM Dan kooperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk kesejahteraan rakyat Yang kelima, asas kemandirian Asas kemandirian dilakukan melalui pemberdayaan UMKM Dan kooperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya Sekian penjelasan kelompok kami mengenai hukum ketenaga kerjaan Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih